Pemerintah petugas kantor kesehatan pelabuhan memeriksa ketat para pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengatatan pemeriksaan dokumen perjalanan dan kesehatan itu berkaitan adanya larangan resmi pemerintah bagi WNA, 11 negara, masuk ke Indonesia. Pemerintah secara resmi melarang WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari 11 negara yang diketahui sudah terpapar virus varian Omikron. Negara tersebut antara lain Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique, Eswatini, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang pulang ke tanah air namun memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara yang dilarang. Maka harus menjalani karantina selama 14 hari. Selain itu pemerintah juga memperpanjang waktu karantina dari 3 hari menjadi 7 hari bagi WNA maupun WNI dari luar negeri di luar 11 negara yang dilarang. Menurut Kepala KKP Dharmawali Handoko, informasi pelarangan untuk WNA dari 11 negara sudah disampaikan ke pihak maskapai. Ia juga mengakui belum menemukan ada penumpang yang terpapar virus Omikron dari perjalanan luar negeri yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pastinya sudah bersiap dengan adanya SRI yang baru ini dan kami memastikan bahwa itu sudah tersebar ke seluruh maskapai. Dan kami sudah akan mengadakan kerjasama di sini dengan imigrasi yang pastinya itu yang akan mengetahui perjalanan itu pastinya bisa terlihat dari paspor. Dan kami akan berada di depan dengan imigrasi dan kami akan melihat apakah memang ada riwayat perjalanan atau pernah tinggal di daerah yang 11 yang WNA yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Tapi yang jelas PNI masih bisa diperkenankan untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan kemudian kegiatan yang kami lakukan sekarang saat ini adalah seluruh yang positif nantinya jika sudah dapat kita akan sekarang melakukan PCR ada di Bandara. Seluruh ilansi yang positif kami akan kirimkan ke Badan Litbangkes untuk melakukan kologi non-spensing. Jadi pada waktu yang lalu sebelum adanya SRI ini kami melakukan negatifnya kurang dari 30.